Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan dilantik menjadi Pejabat Bupati Tanggamus. Pelantikan berlangsung di Mahan Agong, Rabu 27 September pagi oleh Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Mulyadi Irsan dilantik menjadi PJ Bupati Tanggamus karena Bupati Tanggamus Dewi Handayani dan Wakil Bupati Tanggamus AM Safei telah berakhir masa jabatannya, Rabu 20 September lalu. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 Strip 3961 tahun 2023 tentang pengakatan Pejabat Bupati Tanggamus. Arinal Junaidi mengatakan pelantikan PJ Bupati Tanggamus dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Bupati Tanggamus. Arinal Junaidi meminta Mulyadi Irsan yang baru dilantik menjadi PJ Bupati Tanggamus dapat menjalankan tugas dengan baik. Meski telah dilantik menjadi PJ Bupati Tanggamus namun harus tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sebagai Kepala Bapeda Provinsi Lampung. ASN Provinsi Lampung dibinta menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Bupati dan PJ Bupati harus tegak lurus dengan tugas-tugas pemerintah. Teruslah dalam posisi sekarang ini harus berjalan ekstra. Di samping yang sangat rutin membangun satu situasi politik jangan sampai lengah dan sampai pengeruh dan sampai pelabat. antisipasi dan tidak hanya kepada pilih Bupati, kepada Bupati-Bupati bayangnya, saya ingin mengerti. Teruslah yakini dalam diri saudara bahwa kepercayaan pemerintah maupun sederhana perwakilan erat masyarakat yang telah diberikan kepada saudara tentunya harus disikapi dalam diri dan kelas dan diberi kasih yang tinggi agar ada-ada pembangunan yang perlu ditetapkan dalam rangka penyakuan kuat keselituhan. Sementara PJ Bupati Tanggabus, Mulia Di Irsan mengaku jika ada beberapa hal yang ia prioritaskan. Mulai dari pelayanan publik, mengawal pelaksanaan pilkada serentak, hingga melanjutkan pembangunan kawasan industri. Ia juga akan mengawal pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024 sehingga dapat berjalan dengan damai. Tanggabus itu kan lengkap nih. Ada daratannya, ada lautannya, ada sumber daya alamnya. Alhamdulillah masyarakatnya rahmat-ahmat. Jadi berkolaborasi dengan semua stakeholder, dengan DPRD nanti, petang daerahnya, dengan prokop pindah, dengan semua PD, industri, semuanya masyarakat. Kita harapkan inklusifitas pembangunan itu terwujud ditambah. Mohon doa, mohon dilancarkan, dibudahkan.